Kartu ATM warga yang terjatuh di Gorong-Gorong Matraman, Jakarta Timur, Jaktim, berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran, Damkar. Lantas mengapa warga tersebut memilih minta tolong Damkar dibanding mengajukan permohonan pembuatan kartu ATM pengganti ke bank? Itu kejadiannya Jumat, tanggal 8 September 2020, dan bank hanya bisa buka dua hari kemudian untuk bikin kartu ATM baru, kata Ketok. Gatok menceritakan pemilik kartu ATM, Yudian Syah, memilih berupaya dengan bantuan Damkar lantaran khawatir dia butuh menarik uang dari ATM pada Sabtu atau Minggu. Petugas Damkar pun langsung ke Gorong-Gorong tersebut setelah menerima laporan. Jadi dia langsung kepikiran melapor ke pemadam kebakaran. Dalam artian kartu ATM setelah diambil sudah bisa 6 petugas Damkar dengan hati-hati melakukan proses evakuasi. Gatok mengaku menggunakan alat resiuk tinggian. Untuk peralatan yang kami gunakan semacam alat resiuk tinggian dan sebagainya. Kami angkat dari beton tersebut dan kami masuk ke dalam selokan. Alhamdulillah kartu ATM milik warga sudah diberikan dalam kondisi utuh. Mudah-mudahan bisa dipergunakan, terangnya. Sebelumnya, momen evakuasi kartu ATM itu juga diunggah ke akun Instagram at Humas Jakfir. Petugas Damkar tampak menggunakan alat guna mengambil ATM yang terjatuh. Dengan anggota 6 orang, ada yang mengerahkan alat dan ada yang terjun ke Gorong-Gorong untuk mengambil kartu ATM. Awas pelan-pelan, ujar perekam video. Dalam video yang diunggah, warga setempat turut menyaksikan pembongkaran Gorong-Gorong. Kejadian ini sontak mendatangkan perhatian bagi warga sekitar. Saat Gorong-Gorong berhasil dibuka, salah satu petugas langsung turun ke bawah guna mengambil kartu ATM. Mereka pun berhasil menyelamatkan ATM tersebut. Kartu ATM itu terjatuh di Gorong-Gorong pada Jumat 8.10 sore. Kartu ATM itu terjatuh saat pemiliknya akan membayar bakso di depan Bank DKI Matraman, Kelurahan Kebon Manggis, Jaktim. Petugas Damkar yang menerima laporan segera ke lokasi untuk proses evakuasi. Setelah sekitar 10 menit ATM berhasil dievakuasi dan langsung diberikan kepada pemiliknya, tulis petugas di akun ethumasjakfir, seperti dilihat.com.